Pemirsa Jelang Pilkada Serentak, November 2024 mendatang Tidak Sosial Kepedudukan dan Pencatatan Sipil atau Distub Capil Provinsi Jambi telah melakukan perekaman EKTP kepada 69.777 jiwa pemilih pebulah di Provinsi Jambi. Sebanyak 69.773 jiwa pemilih pebulah di Provinsi Jambi telah melakukan rekaman EKTP Kota Jambi. Dina Sosial Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Mencata telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik untuk pemilih pemula supanyak 69.773 jiwa. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua masyarakat memiliki KTP. Distub Capil juga melakukan berbagai upaya termasuk program jemput bola di sekolah-sekolah dan pelayanan langsung di desa-desa. Bilkada Serentak 2024 ini supanyak 24.000 keping belangkau masih tersedia di Kota Jambi. Kepala Bidang Distub Capil, Beti Sakura, mengatakan saat ini Distub Capil Provinsi Jambi memiliki stok belangkau KTP supanyak 24.000 keping yang diperoleh dari pusat dan diharapkan cukup hingga pelaksanaan Bilkada mendatang. Kita melakukan jemput bola terutama kepada pemilih pemula seluruh Dinas Tucapil yang ada di Kabupaten Kota itu melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah dan juga melakukan pelayanan ke desa-desa, ke RT-RT karena kita harapkan tidak ada lagi masyarakat atau penduduk yang tidak mempunyai KTP. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi pepilih dan mendukung kelancaran proses demokrasi di daerah. Jelang Bilkada Serentak 2024, Distub Capil wajib musnahkan KTP yang sudah tidak berlaku. Beti Sakura menambahkan, Distub Capil berperan penting dalam memastikan keakuratan data pemilih dengan melakukan pemusnahan KTP elektronik yang tidak lagi digudakan dan menuntaskan perekapan DP4 dengan cara jemput bola. Seluruh Dinas Tucapil di tingkat Kabupaten Kota juga diwajibkan untuk melakukan pembakaran KTP yang sudah tidak berlaku yang bertujuan agar masyarakat tidak menyalahgutakan dokumen tersebut terutama saat terjadi perubahan status kependudukan seperti dari pegawai menjadi pensiun, dari belum menikah menjadi sudah menikah, atau perubahan alamat. Terima kasih telah menonton!